Intro Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yuskristus Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan lewat Renungan Harian Toraya Rabu 7 Desember 2022 Jika di pagi hari ini Tuhan kami boleh dibangunkan dengan penuh keberkatan Kami boleh diberikan kesehatan yang baik bahkan nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan hingga saat ini Kami tahu ya Tuhan bahwa semuanya itu karena berkat daripadamu Terima kasih atas kebaikanmu ya Allah Saat ini kami akan membaca firman kebenaranmu Tuhan keranya memberkati kami Menggerakkan rohmu yang kudus dalam hati kami Agar firman yang kami akan baca tidak berlalu begitu saja Tapi benar-benar kami mengerti apa makna firman kebenaranmu Bersabdalah kepada kami ya Allah Karena kami siap membaca dan merenungkan firmanmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Haleluya Amin Firman Tuhan yang kita akan baca terambil dari Lukas 18 ayat 18 sampai 30 Orang kaya Kau tentu mengetahui segala perintah Allah Jangan bersinah Jangan bersinah Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Hormatilah ayamu dan ibumu Atau orang itu Semuanya itu telah kuteruti sejak masa mudaku Mendengar itu Yesus berkata kepadanya Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan Jualah segala kau miliki Jualah segala yang kau miliki Dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang yang miskin Maka engkau akan beroleh harta di sorga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku Ketika orang itu mendengar perkataan itu Dia jadi amat sedih Sebab dia sangat kaya Lalu Yesus mendang diam dan berkata Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah Sebab lebih baik seekor unta masuk melalui lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Dan mereka yang mendengar itu berkata Jika demikian Siapa yang dapat Diselamatkan Kata Yesus Apa yang tidak mungkin bagi manusia Mungkin bagi Allah Petrus berkata Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami Dan mengikut Engkau Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya setiap orang yang Karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya Istrinya atau saudaranya Orang tuanya atau anak-anaknya Akan menerima kembali Lipat ganda Pada masa ini juga Dan pada zaman yang akan datang Ia akan menerima hidup yang kekal Amin Sikmantu Lukas 18 Ayat 18 sampai 30 Diberi satu tema Bukan Karena Kamu baik Salah satu yang bedakan manusia Dari ciptaan lainnya adalah Manusia adalah makhluk bermoral Karena itu adalah wajar Bahwa salah satu kriteria Pribadi berkualitas Adalah kebaikan moralnya Namun demikian Betapapun pentingnya moral yang baik Ya Bukanlah penentu kehidupan Seandainya pun Kebaikan moral bisa menyelamatkannya Ternyata itu menjadi amat sulit Oleh moralitas Yang paling tinggi adalah Mengakhiri Kelekatan kepada Materi Atau harta benda Dan semua Yang manusia kejar Di dunia ini Yesus menggembarkannya Dengan mengatakan Lebih baik Seekor unta masuk Melalui lubang jarum Daripada seorang kaya Masuk ke dalam Kerajaan sorga Orang kaya sendiri Menyampaikan bahwa Tidak ada Orang yang bisa Mencapai Kulatis Moral Atau moralitas Yang ideal Bagi manusia itu Mustahil Tetapi Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Manusia sangat sulit Memutuskan Kelekatan kepada Apa yang Diingini Atau Membuat senang Menikmati Mati hidup Tetapi Allah sendiri Bahkan rela Mengusungkan diri Meninggalkan Tahta Kemuliaannya Dan datang Ke dunia Menjadi manusia Kristus Anak tunggal Allah Rela Menderita Dan Mati Di Atas Kayu salib Bermolar Baik itu Bukanlah Tujuan yang Salah Tetapi Moral yang Baik Bukan pula Yang paling Penting Apabila Menentukan Keselamatan Hanya mungkin Karena Kemurahan Allah Aminkanlah Anugerah Keselamatan Itu Maka Kebaikan Moral Akan Menjadi Persembahan Hidup Yang berkenan Kepadanya Kalau Engkau Merasa Sulit Untuk Menerima Bahwa Keselamatan Bukanlah Usiamu Itu yang Akan Bertanda Bahwa Iman itu Sendiri Juga Adalah Pemberian Tuhan Bintalah Supaya Ia Selalu Menambahkan Dan Memelihara Imanmu Amin Firman Tuhan Mari Kita Berdoa Segala Puji Syukur Kami Angkat Kepadamu Tuhan Atas Segala Kebaikan Mu Waktu Yang Singkat Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Untuk Membaca Dan Merenungkan Firman Kebenaran Keraya Firman Yang Kami Telah Baca Dan Renungkan Ini Menjadi Berkat Dan Bagi Kami Semua Dan Benar Benar Kami Mengerti Apa Makna Firman Kebenaran Mu Ini Terima Kasih Atas Kebaikan Munya Tuhan Tentunan Mu Sepanjang Malam Hingga Kami Ada Sebagaimana Ada Pada Pagi Hari Ini Tuhan 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 Kiranya Melanjutkan Pemeliharaannya Sepanjang Hari Ini Agar Sepanjang Hari Ini Kami Boleh Lewati Dengan Baik Dalam Melakukan Segala Aktifitas Kami Apapun Yang Kami Akan Lakukan Dan Rencanakan Tuhan Kiranya Berkati Kami Berdoa Buat Bapak Pendeta Bersama Dengan Majelis Jemaat Beklehem Tuhan Engkau Keranya Berkati Dalam Pelayanannya Dalam Bekerjaan Mereka Masing-masing Dalam Rumah Tangga Kami Masing-masing Tuhan Engkau Keranya Berkati Berkati Anak-anak Karuniamu Tuhan Dalam Pendidikannya Tuhan Dalam Masa Remajanya Tuhan Dalam Tumbuh Kembangnya Tuhan Dalam Mencari Pekerjaan Dalam Kehidupannya Tuhan Kami Serahkan Kedalam Tangan Tuhan Keranya Berkati Apapun Yang Mereka Lakukannya Tuhan Tuhan Membukakan Jalan Buat Anak-anak Kami Yang Sementara Mencari Pekerjaan Yang Mencari Pasangan Hidup Tuhan Selamat Pagi Dan Shalom Terima Tuhan Sampai 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 Sampai